Terima kasih Terima kasih Namanya guys apa namanya ilmu padi semakin kita berisi semakin kita menunduk begitu Ini ada salah satu video daripada lagapidia Tiga cara Indonesia lolos Piala Dunia 2026 Ada yang katakan jangan lupa untuk bawa wasit sendiri ya Khas daripada Indonesia Tidak dipermainkan bilangnya Dapat lama-lama lah Let's go to the video Let's go Tiga kesempatan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 Kesempatan pertama lolos otomatis Indonesia memiliki tiga peluang utama untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026 Yang pertama adalah melalui jalur otomatis Pada tahap ketiga kualifikasi 18 negara akan berkompetisi dalam 3 grup yang berbeda Masing-masing terdiri dari 6 negara Setiap tim akan menghadapi total 10 pertandingan Dengan 5 di kandang dan 5 di tandang Jadwal pertandingan babak ketiga Kualifikasi zona Asia FIFA World Cup 2026 Telah ditetapkan untuk berlangsung pada tanggal 5 dan tanggal 10 September tahun 2024 Serta 10 dan tanggal 15 Oktober diikuti oleh pertandingan pada 14 dan tanggal 19 November Untuk meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia harus finish sebagai juara grup atau runner-up group Dalam tahap ini Ini menempatkan tim dalam posisi strategis yang membutuhkan konsistensi Dan performa terbaik agar dapat bersaing secara efektif di setiap pertandingan Dengan bagian, peluang untuk lolos secara otomatis adalah salah satu target utama Yang diincar oleh Timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju ke Piala Dunia 2026 Kesempatan kedua, putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ini keempat ya Kesempatan kedua, bagi Timnas Indonesia untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026 Terletak pada putaran keempat kualifikasi Zona Asia Di babak kedua kesempatan, Timnas Indonesia harus melalui putaran keempat kualifikasi Zona Asia Sebagai upaya kedua dalam meraih tiket menuju Piala Dunia 2026 Jika dalam tahap sebelumnya tidak berhasil menjadi juara atau runner up group Skuad Garuda memiliki kesempatan untuk terus berkompetisi Tetapi dengan syarat harus menempati posisi ketiga atau keempat Menurutku ya, sebenarnya ini janganlah buang kesempatan emas yang sangat-sangat bersejarah ya menurutku Dan terus kerja keras lah dan konsisten Yang paling penting untuk jalan menuju final Piala Dunia ini bukan mudah Yang sangat membutuhkan dukungan daripada sahabat-sahabat Indonesia Di grup tersebut Setelah selesai tahap grup putaran ketiga Enam tim yang tersisa akan dibagi menjadi dua grup lagi dalam putaran keempat Untuk tim yang berhasil meraih posisi juara grup pada tahap ini Mereka akan langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 Sebagai perwakilan dari Asia Hal ini berarti bahwa Delapan dari total kuota wakil Asia di Piala Dunia sudah terisi Meninggalkan sedikit kesempatan bagi tim-tim yang tersisa Untuk merebut tiket tersisa yang tersedia Maka, setiap pertandingan dalam putaran keempat ini Akan menjadi krusial bagi timnas Indonesia Dalam mengejar impian mereka untuk tampil di panggung sepak bola paling bergensi di dunia Kesempatan ketiga Playoff Konfederasi Benua Kesempatan ketiga timnas Indonesia Untuk meraih tiket menuju Piala Dunia 2026 Mengarahkannya ke babak Playoff Konfederasi Benua Seandainya gagal melewati putaran ketiga dan keempat kualifikasi Di tahap ini, Indonesia harus memenangkan babak Playoff Melawan tim-tim dari Konfederasi Benua lainnya Untuk memastikan keberadaannya di Piala Dunia 2026 Proses seleksi peserta dari zona Asia untuk babak Playoff ini Akan melibatkan dua tim yang finish sebagai runner-up group Dalam putaran keempat kualifikasi Oleh karena itu, bagi Indonesia Langkah pertama untuk mencapai babak Playoff adalah Dengan berhasil menempati posisi kedua di group pada tahap kualifikasi keempat Dalam babak Playoff Konfederasi Benua Setiap pertandingan akan menjadi penentu nasib Prestasi dalam babak ini Akan menentukan apakah Indonesia akan melangkah ke Piala Dunia Atau harus menutup kampanye kualifikasinya dengan kepala tegak tinggi Oleh karena itu, persiapan yang matang dan performa yang konsisten Akan menjadi kunci bagi timnas Indonesia Dalam mengejar impian mereka untuk tampil di panggung sepak bola paling prestisius di dunia Berikut ini pembagian pot Traung kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, putaran ketiga 18 negara berhasil memastikan langkah mereka ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Berikut adalah rangkuman lengkapnya Grup A Qatar tampil sebagai juara grup A dengan koleksi 16 poin yang gemilang Diikuti oleh Kuwait sebagai runner-up grup A dengan total 7 poin Menyingkirkan India dan Afganistan Grup B Jepang memimpin grup B dengan kokoh Mengumpulkan 18 poin dari pertandingan mereka Korea Utara menyusul sebagai runner-up grup B dengan 9 poin Di sisi lain, Syria dan Myanmar harus mengakhiri perjalanan Ini apa namanya Tim-tim negara-negara lainnya Bukan negara yang biasa-biasa Aduh merinding ini Mereka setelah tersingkir Grup C, Korea Selatan menunjukkan dominasinya dengan memenangi grup C dengan 16 poin Sementara itu, China berhasil meraih posisi runner-up grup C dengan total 8 poin Korea Selatan Thailand dan Singapura, sebagai wakil ASEAN Harus mengakui keunggulan lawan-lawannya dan tersingkir dari kompetisi Grup D Oman berhasil menduduki puncak grup D dengan perolehan 13 poin yang mengesankan Kyrgyzstan menyusul sebagai runner-up grup D dengan 11 poin Malaysia dan China Taipei menemui akhir perjalanan mereka dalam kualifikasi ini Grup E Iran menunjukkan kekuatannya dengan memenangi grup E dengan 14 poin Uzbekistan mengamankan posisi runner-up grup E dengan koleksi poin yang sama Turkmekistan dan Hong Kong harus mengucapkan selamat tinggal pada kompetisi setelah tersingkir Grup F, Irak menorehkan performa yang memukau Memenangi grup F dengan sempurna dengan 18 poin Sementara itu, Indonesia berhasil merebut posisi runner-up grup F dengan total 10 poin Vietnam dan Filipina harus mengakhiri perjalanan mereka di buku Banyak yang komen sebenarnya kalau misalnya Indonesia mau lolos ini harus menang imbang sebenarnya Dan dimana di away ataupun di rumah ketika main di Indonesia nanti diharapkanlah mainnya harus di Gelora Bung Tomo So kita tahu kalau Gelora Bung Tomo ini selalu memberikan keberuntungan sebenarnya kalau kita lihat game-game sebelumnya ya Dan kemenangan ini aku rasa dengan gemuruhnya supporter Indonesia memang Semoga kita doakan Indonesia lolos ya Kualifikasi ini Grup G, Jordania menunjukkan keunggulannya dengan memenangi grup G dengan 13 poin Arab Saudi menyusul sebagai runner-up grup G dengan jumlah poin yang sama Tajikistan dan Pakistan harus mengucapkan selamat tinggal pada mimpi piala dunia setelah tersingkir Kemudian pot 18 negara, kualifikasi piala dunia 2026, zona Asia putaran ketiga Pot 1 terdiri dari Juara grup B Jepang, juara grup E Iran dan juara grup C Korea Selatan Kuat joh Pot 2 terdiri dari Juara grup E Australia, juara grup A Qatar dan runner-up grup G Arab Saudi Arab Saudi Pot 3 terdiri dari Juara grup F Iraq, runner-up grup E Uzbekistan dan juara grup H Uni Emirat Arab Pot 4 terdiri dari Juara grup G Jordania, juara grup D Oman dan runner-up grup H Bahrain Pot 5 terdiri dari Runner-up grup C China, runner-up grup I Palestina dan runner-up grup D Kyrgyzstan Pot 6 terdiri dari Runner-up grup B Korea Utara, runner-up grup F Indonesia Kuat Jadwal drawing group kualifikasi piala dunia 2026 Tapi sebenarnya apa diharapkan itu yang penting adalah jalani setiap laga itu dengan penuh banget dan juga pantang menyerah lah itu yang paling penting lah ya Dan sebenarnya kita kena harus tetap ostimis lah dimana disertai doa dan usaha juga ya guys Sebab kita tahu namanya ini piala dunia menentang tim-tim yang akan datang itu bukan tim yang kecil ya Tilti ini juara-juara semuanya guys Tilti Asia putaran ketiga akan digelar pada hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 2020 чи sapuluk Masuk awal Tayaf 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 hmm Tayaf 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 wed